halo halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai selamat datang di channelnya Alva Rizuki Halo teman-teman sobat kopier dimanapun anda berada ya teman-teman kali ini saya akan memberikan tips perawatan mesin Kyocera ini serinya ekosis m6630C ini ini saya akan membongkar atau perawatan drum unit Oke langsung saja simak videonya berikut ini Hai pertama for posisi mesin harus mati dulu ya kita off-in tuh oke of the off bisa bisa kabel powernya dicabut pertama nah terus yang pertama untuk membukanya itu kita tekan tok ya ini top kembali nina kita buka nah seperti ini teman-teman hai 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 kita ambil eh eh potol penuhnya ya tono ketrinya tambil satu-satu caranya ini tuasnya kita tarik seperti ini kita kita ambil hai 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 setelah itu kita disini ada soket satu ada apa robot satu satu dan sini satu lagi kita copot ya jangan lupa catupnya juga diambil terus belah yang sebelah sininya satu lagi tadi setelah itu nah ini yang warna kuning kita tekan sini terus ini juga kita naikin oke habis itu kita ambil timing beltnya seperti ini aja kalau sudah kita mulai ambil drum unitnya satu-satu seperti ini ini pegangan kanan kiri seperti ini kita ambil oke oke setelah dibersihkan kita pasang kembali ya drum unitnya oke oke selamat menikmati 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 satu lagi, nilibot jangan lupa kita bersihkan area sini oke, kita pasang kembali oke, tonernya botol-toner selanjutnya setelah terpasang, jangan lupa tuasnya kita kunci oke, kita tutup kembali oke, teman-teman, terima kasih oke, sudah menyimak video kali ini, jangan lupa tentang, jika teman-teman mengalami kendala tentang masalah pesan fotocopy, bisa tulis di kolom komentar oke, nantikan video-video selanjutnya see you next time assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh